Intro Bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 mulai disalurkan di Kabupaten Sidra. Desa pertama yang menyalurkan BLT dana desa 2023 tersebut yakni Desa Buntu Buangin, Kejamatan Pituriasi, Kabupaten Sidra. Penyerahan BLT dana desa tahap pertama periode Januari hingga Maret tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa di Jalan Baso Salengke, Desa Buntu Buangin, Kejamatan Pituriasi, Kabupaten Sidra, Senin 6 Maret 2023. Penerima bantuan BLT dana desa 2023 tersebut difokuskan untuk masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrim, sebagaimana arahan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Setelah melalui rapat dengan semua unsur desa, menetapkan sebanyak 23 keluarga penerima manfaat. Kepala Desa Buntu Buangin, Rambli Paki atau RM menyampaikan, para penerima bulan ini menerima BLT sebanyak 3 tahap yakni Januari hingga Maret, yang masing-masing tahap senilai 300 ribu rupiah. Sehingga jumlah uang BLT yang diterima oleh masyarakat sejumlah 900 ribu rupiah. Terima kasih banyak, jadi Alhamdulillah rasa suku kami kepada Allah SWT oleh karena hari ini kami telah melaksanakan kegiatan penyaluran BLT dana desa di urlan pertama tahun 2023, sebagaimana yang kita lihat tadi. Tentu perjalanan ini sangat panjang dan prosesnya banyak, namun demikian pada akhirnya tetap telah sana dengan baik, sebagaimana yang kita lihat. Dalam hal ini, sebanyak 23 orang yang telah mendapatkan bantuan langsung tunai setelah diberifikasi bersama dengan BPD, kemudian bimbing teknis yang kami sudah terjunkan di lapangan berdasarkan bimbingan dari Bapak Camat, Gadis PMD, BPA dan semua pihak yang terkait, sehingga terlaksana hari ini. Nah, untuk mungkin kendala untuk dalam penetapan sasaran karena ini kan mengingat 10% dibandingkan sebelumnya seperti apa? Memang banyak hal-hal yang kami lalui karena harus berkonsultasi semua pihak, termasuk dari indonesia sosial karena kita menghindari gandanya calon penerima. Nah, itulah kemudian sesuai regulasi yang berlaku, ada aturan baru turun ke bawah tentang masalah penanganan, masalah kebestidikan istri mini, ini yang perlu kami tangani, sehingga betul-betul diberifikasi dengan baik, baru dimusuh orang ketiga desa, setelah itu kami lakukan keputusan, kita sedurkan lama ke atas, baru dilaksanakan penyerahan BLT pada hari ini. Nah, harapannya sendiri kepada penerima seperti apa? Menudahkan mereka-mereka ini yang telah menerima bantuan-bantuan melalui dana resa, bisa dimampatkan dengan baik, tentu sama tahun-tahun lalu harapan kami ada yang menggunakan untuk menjual kue bergurusaha, bukan semata-mata untuk hal lain, juga kebutuhan rumah tangga. Inilah apa yang kami selalu kebanyakan desa bentuk buangin dan BPD yang ada di desa bentuk buangin. Sehubungan dengan kegiatan hari ini, saya selaku pemerintah desa bentuk buangin dan Ketua BPD desa bentuk buangin mewakili teman-teman kerja di desa ini menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu sehingga perjalanan kami ini bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan terasana sesuai dengan target yang ada. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak mulai dari tingkat desa, kecamatan, kebupateng, sampai ke pusat yang telah menurunkan regulasi secepat itu sehingga perasalanan kegiatan bisa terpat waktu dan terpat sesara. Cabak Bitu Resi Andi Bukti Ali menyampaikan sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kepala Desa Buntubu Angin yang melakukan percepatan penyaluran BLT Diana Desa 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh aparat desa yang senantiasa terus berkolaborasi. Tentu kami selaku pemerintah kecamatan Bitu Resi terkait dengan penerimaan BLT Diana Desa di tahun 2023 ini bahwa saya secara pribadi sangat mengapresiasi langkah-langkah percepatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk buangin untuk penyaluran BLT Diana Desa. Karena inilah yang tercepat dalam penyaluran BLT di Kabupaten Sidrab. Tentu kegiatan ini yang dilaksanakan berkat dukungan dari semua aparat desa yang ada untuk kita berkolaborasi masyarakat-masyarakat yang tentunya berhak untuk mendapatkan BLT Diana Desa ini. Itu yang sangat mendukung sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan ini. Dan juga apresiasi dengan masyarakat juga perintah sektor terkait dengan penyaluran BLT. Sehingga masyarakat harus pahami terkait dengan regulasi-regulasi atau kedoman untuk syarat mendapatkan bantuan BLT Diana Desa. Itu yang saya sangat syukuri. Sehingga saya berharap juga kepada teman-teman, kepada desa yang ada di Kecamatan Bitu Resi untuk kita bagaimana menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita laksanakan sekarang. Jangan sampai kita menunda-menunda waktu sehingga nanti pekerjaan ini akan bertumpuk. Yang kita bisa selesaikan harus diselesaikan. Itu harapan kami selaku pemerintah di Kecamatan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintah Desa Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidrab H.J. Abbas Aras menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa Buntu Buangin atas inisiatifnya menyalurkan 10% dari dana desa melalui BLT lebih cepat. Ia pun berharap kepada 23 orang penerima manfaat tersebut agar kiranya dapat dimanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah, 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 Hari ini kita berada di desa Buntu Buangin, Kecamatan Pituri Asik, Kabupaten Sidrab, dalam rangka penyeluruhan bantuan langsung tunai dana desa. Tahun 2023, ini yang pertama di seluruh Kabupaten Sidrab dari 68 desa. Namanya, kami selalu Kepala Dinas Pema Des BPA mengatakan banyak terima kasih kepada pemerintah desa atas inisiatifnya menyalurkan BLT lebih cepat daripada kegiatan-kegiatan yang ada. Ini memang seharusnya direkukan oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Sidrab Bahwa BLT ini dikasih duluan Sebelum anak kegiatan BLT lanjut Akhirnya itu Udang yang menerima tadi BLT Ada kurang lebih Lebih 10% Atau 23 orang Bisa dimanfaatkan dengan baik Karena kita sudah memberikan tadi Edukasi Kejelasan tentang regulasi Yang mendukung Tentang Penerima BLT ini Persyaratan penerima BLT Yang menerima tadi ini 23 orang Semuanya memenuhi syarat Untuk menerima BLT Saya kira Itu di kepotensi drap Berarti telur sudah pecah Telurnya Yang dulunya Kita tunggu-tunggu siapa yang duluan ini Ternyata buntubu wangam hilang kecepat Dia yang paling duluan Makanya saya pacamat Dan TA Semuanya ke sini Untuk memperniakan bahwa kita Betul-betul memperintaskan Kepada desa yang Memperintaskan program-program yang Program nasional Seperti BLT ini Nah harapannya sendiri Kepada desa-desa yang lain Karena ini kan sudah memasuki Teri bulan ketiga Yang mungkin belum menyeluruh Ya insya Allah Akan banyak desa menyusul Cuma tidak ada yang duluan Selain buntubu wangi Setelah ini Pasti kita akan melahami Dalam penyaluran BLT Karena sudah Ada sekitar 15 desa ini Sudah pencairan dana desa Ini bulan Ini bulan Minggu pertama Minggu kedua ada lagi Minggu tiga ada lagi Insya Allah bulan tiga ini Kita target selesai 68 desa Penerima BLT di Kabupaten Sidrap Teriulang pertama Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidrap Haji Abbas Aras Camat Pituriase Andi Bukti Ali TAP3MD Kabupaten Sidrap Abdul Halik Bersama tim Kepala Desa Buntu Buangin Ramli Paki Babin Kam Timmas Segenap aparat desa Toko agama Toko masyarakat Dan segenap penerima manfaat Dari Desa Buntu Buangin Kejamatan Pituriase Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan Erwin Parolai Mengabarkan Jampu kering Sidrap kering